Ketua Komisi Pemilihan Umum KPORI, Hashim Asyari disanksi peringatan keras terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu GKPPRI. Sanksi ini dijatuhkan karena Hashim diduga melanggar atik sebab menerima pendaftaran Gibran Raka Bumingraka menjadi calon Wakil Presiden Cawapres. Lantas, apakah keputusan ini berpengaruh terhadap pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dalam Pilpres tahun 2024? Direktur Pusat Studi Konstitusi PUSAK Universitas Andalas, Ferry Amsari saat dikonfirmasi pada Senin, memberikan jawaban. Menurutnya, Hashim bisa dipecat sebagai Ketua KPU, pasalnya, ia telah berkali-kali diberi sanksi keras dengan peringatan terakhir. Harusnya dipecat jadi anggota KPU atau setidaknya dipecat jadi Ketua KPU, karena telah berkali-dua diberi sanksi keras dengan peringatan terakhir, ujar Hashim. Meski demikian, keputusan di KPP ini hanya untuk penyelenggara pemilu, apabila ingin berdampak terhadap pencalonan, maka harus diajukan gugatan ke bawah selu dan pengadilan tata usaha negara. Putusan di KPP tentu untuk penyelenggara pemilu, kalau memang hendak membuat berdampak pada pencalonanan, maka harus diajukan gugatan KPU di bawah selu dan PT UN. Tambahnya diketahui, sanksi terhadap Hashim dibacakan Ketua DKPP-EEH di Lugito dalam ruang sidang di kantor DKPP-EEH, Jakarta Pusat, Senin. Tak hanya Hashim, ada enam anggota KPU yang turut diberi sanksi, mereka ialah Yulianto Subrajat, August Melas, Beti Epsilon Idrules, Idham Holi, Muhammad Afifuddin, dan Persadaan Harahap. Baik Hashim dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.